Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dua orang jemaah calon haji asal Tulung Agung, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan PCR. Hal tersebut membuat keberangkatan mereka tertunda karena harus menjalani isolasi mandiri. Keberangkatan dua orang jemaah calon haji asal Tulung Agung, Jawa Timur yang dijadwalkan berangkat ke Asrabah Haji Sukolilo, Surabaya pada Rabu malam terpaksa harus tertunda. Hal tersebut karena yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan dari hasil tes usap PCR. Kabupaten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tulung Agung, Didik Eka mengatakan dua calon jemaah haji yang positif COVID-19 tersebut berasal dari kecamatan Ngunut dan Boyolangu. Keduanya dalam kondisi sehat dan tanpa gejala. Hingga kini keterangan bebas COVID-19 menjadi syarat wajib yang masih ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi seluruh jemaah calon haji. Nah bedanya dengan tahun-tahun yang lalu, disini... ada COVID-19, COVID-19, COVID-19. Ada COVID-19, COVID-19, COVID-19. пятinya ya. Saat ini, kami dari Dina Kesehatan melalui Bikusmas untuk memberikan advokasi, edukasi kepada mereka agar melakukan pengobatan kibus kesenak kemudian nanti hari ke 5 itu akan kita lakukan setelah pulang dan tentunya isolasi mandiri nah setelah hasilnya negatif nanti tentunya akan diagendakan oleh kemenak dan itu udah ranah kemenak